Hai daerah jaman digital sekarang ini banyak daripada individual kita dan juga perusahaan mengembangkan serta memiliki website khususnya hosting berbayar khusus mengembangkan website WordPress agar website dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sinkronisasi antara file pengguna dan pengaturan file website dan hosting salah satunya adalah menyesuaikan versi PHP untuk menyesuaikan versi PHP di hosting silakan anda masuk ke cPanel hosting website WordPress yang anda miliki saya Indra Kusuma Sejati akan berbagi pengalaman cara upgrade PHP di cPanel cloud hosting website WordPress yang saya miliki dalam video kali ini untuk tambahan informasi bagi teman-teman PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup cepat fleksibel dan mudah dimengerti perlu anda ketahui bahwa sebagian besar website yang ada di dunia ini menggunakan bahasa pemrograman PHP bagi anda yang akan berkecimpung di bidang web development alangkah baiknya mempelajari bahasa pemrograman PHP ini seiring dengan berjalannya waktu PHP memiliki berbagai versi yang telah dikembangkan untuk merubah versi PHP di cPanel hosting website WordPress sangatlah mudah tidak sesulit apa yang kita bayangkan terkadang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terdekat saya yang sering bertanya kepada saya apa hubungannya PHP dengan cPanel? banyaknya versi yang dikeluarkan oleh PHP terkadang membuat para develop harus menyesuaikan keadaan hosting dengan website yang mereka buat atau mereka kembangkan misalnya anda membuat website dengan versi PHP 5.5 namun tiba-tiba WordPress anda atau website anda tidak berjalan dengan normal setelah di hosting biasanya banyak diantara kita langsung panik terkadang kepala pusing apa yang sedang terjadi dengan website kita nah untuk itu anda tidak perlu khawatir lagi jangan panik lebih dulu lebih baik buat teh atau buat kopi setelah itu diminum lalu duduk menonton kembali video ini karena hal tersebut biasanya mungkin saja disebabkan oleh versi PHP website WordPress yang tidak sesuai dengan pengaturan versi PHP di cPanel hosting yang anda miliki untuk itu anda harus lakukan untuk merubah versi PHP di cPanel hosting website yang anda miliki biasanya di dashboard website kita selalu ada pemberitahuan tentang kesehatan situs anda bila di dalam menu ataupun dashboard WordPress kita ada pemberitahuan tersebut tentang kesehatan website WordPress yang sedang kita garap itu biasanya kita harus mengupgrade versi PHP terbaru nah tentunya ada bagi kita yang awam ada beberapa macam versi PHP sih nah untuk informasi tambahan saja buat teman-teman dari informasi website resminya di php.net yang saya ketahui terdapat beberapa macam versi PHP yang telah dikembangkan dari mulai versi 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.5, 7.0 hingga yang terbaru sekarang ini yaitu 7.4 nah bagaimana cara merubah versi PHP di cPanel hosting website WordPress hal tersebut sangatlah mudah mudah tanpa perlu banyak biaya tanpa perlu waktu yang banyak sebelum melakukan hal tersebut silahkan anda minum apa yang ada di depan anda terlebih dahulu selanjutnya pastikan anda telah mengetahui versi PHP yang digunakan dalam website yang sedang anda kembangkan atau anda jalankan misalnya misalnya anda bisa melihat melalui dashboard WordPress kita kalau tidak ada keterangan kesehatan di situs WordPress yang anda sedang kelola berarti posisi untuk versi PHP anda aman bila di situs sudah ada pemberitahuan dari kesehatan situs maka sudah waktunya anda mengupgrade melalui cPanel hosting website WordPress yang anda miliki terus misalnya anda menggunakan PHP versi 5.5 sehingga nanti pada pengaturan cPanel anda juga harus memilih PHP versi 5.5 bagaimana caranya teman-teman dapat mengikuti langkah demi langkah berikut ini cara upgrade PHP di cPanel cloud hosting website WordPress sangatlah mudah yang pertama anda harus lakukan adalah login di cPanel hosting website WordPress yang anda miliki setelah anda berhasil login maka akan diarahkan ke halaman dashboard cPanel pada form pencarian ketika ketikan select PHP versi kemudian klik menu select PHP versi select PHP versi select PHP versi ini berguna untuk merubah versi PHP di cPanel lalu anda arahkan ke halaman PHP selector nah disini anda dapat menyesuaikan versi PHP hosting dengan versi PHP website yang anda sedang kembangkan silahkan klik pada PHP versi tersebut kemudian pilih versi PHP yang anda inginkan kemudian klik set as current silahkan tunggu sebentar dan versi PHP anda akan berubah sesuai dengan apa yang anda pilih tadi jadi hal ini sangatlah mudah untuk anda lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya banyak tanpa harus menunggu waktu yang lama tinggal tergantung seberapa cepat akses internet yang anda gunakan dan juga kecepatan dari laptop ataupun perangkat yang anda miliki semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa